selamat datang di manfakta channel teman-teman siapapun selalu berharap kalau punya pasangan itu pasangan yang setia dan tidak berselingkuh karena seperti kita ketahui perselingkuhan adalah bentuk penghinaan terbesar kepada pasangan yang sah tapi teman-teman perselingkuhan yang akan saya ceritakan kali ini benar-benar selingkuh yang paling bikin nyesek sedunia teman-teman dimana seorang wanita muda yang sangat cantik dalam keadaan hamil mendatangi calon suaminya yang kecantol dan tinggal serumah dengan seorang waria kisah nyata ini menjadi bukti bahwa memang kadang-kadang cinta itu benar-benar mengenal logika teman-teman, secantik-cantiknya waria dia tetaplah berbatang, tetaplah punya ulap-ulap tapi pada faktanya, pria yang akan saya ceritakan kali ini, benar-benar tergilir dan terkelapak-kelapak kepada waria itu it's okay teman-teman kisah lengkapnya seperti apa? ayo sumak terus tapi tolong jangan lupa dibantu subscribe-nya karena siapapun yang subscribe like dan komen di channel saya ini akan selalu dilimpai dengan keberuntungan yang bertumbuh-tumbuh sepanjang hidupnya kalau yang mau berjahat, silahkan dicoba terima kasih sebelum masuk ke kisah lengkapnya teman-teman saya beritahu sebelumnya ya kalau si waria ini adalah kekasih pertama si pria dimana pria yang bernama Ardi dari Bitung, Sulawesi Utara ini memiliki dua kekasih yang satu wanita yang berdipacarinya beberapa bulan dan yang satu lagi waria yang sudah dipacarinya selama dua tahun kedua-duanya sama-sama cantik sama-sama seksi ya teman-teman dan dua-duanya juga dicintai oleh si Ardi ini dalam hal ini nama akan sedikit saya samarkan ya teman-teman Cecilia dan Ardian ini adalah pasangan kekasih yang berasal dari daerah dan kota yang sama yaitu Bitung, Sulawesi Utara cinta Cecilia begitu tulis kepada Ardi hingga dia rela melakukan apapun untuk Ardi begitu juga Ardi dia terlihat begitu menyayangi dan penuh perhatian kepada Cecilia hingga karena begitu dekatnya hubungan mereka hal itu membuat mereka kilat dan Cecilia pun hamil Ardi, saya hamil kita harus segera menikah sebelum perut membesar Ardi pun sepakat It's okay Cecilia kamu sudah menguadir kamu tenang-tenang saja kita akan segera menikah begitu kata Ardi kehamilan itu membuat mereka langsung mempersiapkan rencana pernikahan secepatnya mereka memberitahu keluarga masing-masing tentang rencana itu kedua belah pihak keluarga langsung bersiap dan mulai menyusun rencana acara pernikahan putra-putri mereka termasuk mengurus aneka surat-surat kelengkapan sebagai persyaratan pernikahan mereka tanpa setahu keluarga masing-masing Ardi mengatakan kepada Cecil bahwa dirinya meminta waktu satu bulan untuk menyelesaikan urusannya dengan seorang penyanyi yang merupakan kekasih lama Ardi namanya Lesya dia seorang waria dan penyanyi yang sudah dipacarinya selama dua tahun belakangan ini mendengar hal itu Cecil sama sekali tidak terkejut teman-teman sebab dirinya sudah tahu kalau selama berpacaran dengan Ardi Ardi juga berpacaran dengan Lesya hal itu diketahui dari cacat mesra antara Ardi dan Lesya sekalipun hal ini tidak pernah diceritakan oleh Ardi sebelumnya dan dengan hati yang pastinya teriris-iris Cecilia tidak punya pilihan lain selain mengujinkan sang kekasih untuk pergi menemui si penyanyi meninggalkan dirinya dalam keadaan hamil dan perasaan cemburu selama satu bulan hari demi hari dilalui oleh Cecil seorang diri satu bulan pun sudah terlalu semua surat-surat persyaratan nikah sudah terlengkapi rencana pun sudah tersusun rapi tapi Ardi tidak kunjung kembali bahkan seolah menghilang badi telan bumi Cecilia merasa sangat khawatir dan sangat sedih dengan rencana pernikahan mereka ditambah lagi dengan kehamilan yang semakin besar yang membuatnya sangat sedih dan membuatnya sangat bingung Cecilia berinisiatif melaporkan kejadian yang menimpannya itu kepada kepolisian Bitung Cecilia mengatakan kepada polisi kalau kekasihnya saat ini sedang hidup bareng dengan Lexia seorang waria yang penyanyi itu mendapati kasus yang agak aneh ini tim Tarsius 86 mencoba untuk mencari lokasi tempat tinggal mereka tim Tarsius 86 langsung mendatangi rumah kediaman Lexia si waria cantik ini saat tim Tarsius 86 mendatangi rumah mereka ternyata benar teman-teman Ardi tinggal bersama dengan Lexia melihat hal itu hancurlah perasaan Cecilia dia tidak sanggup menahan tangisnya saat itu kejadian itu juga disaksikan oleh salah satu adik perempuan dari Ardian pihak kepolisian langsung mendudukkan mereka bertiga di ruang tamu rumah Lexia Ardi dia menunduk sedangkan Cecilia dia menahan tangis Lexia kemudian meminta agar semua termasuk polisi mendengar kronologi drama cinta segi tiga sama sisi ini untuk dijelaskan oleh si Lexia itu di hadapan semua orang itu Lexia mengaku kalau dirinya sudah berpacaran dengan Ardian sejak tahun 2019 tapi tidak mungkin menikah karena dirinya adalah seorang waria pada bulan Januari tahun 2021 Lexia mengetahui kalau Ardi ternyata juga menjalin hubungan dengan seorang wanita tulen yaitu Cecilia Lexia yang marah karena merasa divianati lantas memutuskan hubungan percintaan di antara mereka setelah putus hubungan Lexia ini langsung memblokut semua kontak dan sosial media milik Ardian dan di saat yang sama Lexia mendapat job menyanyi di Jakarta bahkan dia berencana untuk tinggal di Jakarta tapi baru tiga minggu dirinya berada di Jakarta dia dihubungi lagi oleh Ardian menggunakan nomor yang lain saat itu Ardian meminta agar Lexia segera kembali ke Bitung untuk memperbaiki hubungan mereka Lexianya sih mau saja balik ke Bitung tapi dia juga mengajukan syarat dirinya akan balik ke Bitung dan menerima Arti kembali asalkan Arti stop berselingkuh dan meninggalkan wanita tulen yang ternyata adalah Cecilia sedangkan di pihak Cecilia sudah dalam keadaan hamil tapi sepertinya Ardian mengabungkan kemauan Lexia sebab buktinya akhirnya Lexia kembali lagi ke Bitung dan mereka pun tinggal bersama Ardian ternyata benar-benar ingkar janji terhadap Cecilia mendengar penjelasan dari kedua belah pihak itu tim Tarsius 86 meminta agar Arti memilih salah satu di antara waria kecintaannya atau Cecilia wanita yang sedang hamil dan menuntut tanggung jawabnya di hadapan semua orang Arti ternyata memilih Cecilia teman-teman di saat itu juga Arti mengemasi semua baju-bajunya dan pulang bersama Arti serta Cecilia sang jalan istri di kesempatan itu Lexia dan Arti berjanji akan menyudahi hubungan percinta mereka dan tim Tarsius 86 juga berjanji tidak akan menyebarkan video yang mereka rekam kepada publik tapi janji hanyalah tinggal janji teman-teman rasa cinta dan kangen yang menggepung-gepung tidak bisa lagi ditahan pada sebuah pesta Arti dan Lexia ketemu dan bermesraan habis-habisan serta melanggar janji yang sudah mereka ucapkan sendiri tim Tarsius 86 yang mengetahui hal itu lantas memposting video dan kisah mereka ke publik teman-teman kita tidak ada yang tahu kepada siapa kita akan jatuh cinta tapi jangan biarkan rasa cinta terus tumbuh bila hal itu salah dan tidak pada tempatnya seperti dalam kasus mencintai waria ini secantikan tik waria dia tetaplah seorang pria kecuali sudah berganti kelamin dia akan pelewokan dan tumbuh kumis bila dia tidak bercukur selama 2 minggu semoga sekarang Sicilia mendapat kebahagiaan dengan babynya ya teman-teman sekian dulu untuk pisah kasus kali ini jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati